Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilu 2024 jadi ajang protes sejumlah saksi. Salah satunya mempersoalkan hasil yang ada di Sirekap yang dinilai tidak akurat. Sejak Rabu lalu Komisi Pemilihan Umum KPU memulai Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilu 2024. Namun baru saja dibuka KPU langsung meskos rapat karena harus menjalani sidang DKPP soal dugaan kebocoran daftar pemilih tetap Pemilu 2024. Partai Nasda Meduga dipanggilnya Komisioner KPU dalam sidang DKPP menjadi pertanda tidak baik dalam berlangsungnya rekapitulasi hasil pemilu. Maka itu penyelidikan pelanggaran terkait pemilu lewat hak angket di DPR memang perlu dilakukan. Satu pertanda yang tidak baik ya, hari pertama mereka sudah harus menghadapi dugaan pelanggaran etik. Itu kan serius, serius sekali DKPP itu kan dewan etik. Jadi kita tidak tahu ke depan sidang-sidang ini saya juga akan mengganggu pleno. Akan mengganggu pleno dan kalau dikaitkan dengan rencana kami untuk mengajukan angket, angket kan makin relevan dengan ini. Sebelumnya sejumlah protes mewarnai perhitungan suara di daerah. Diduga perlehan suaranya hilang, calon anggota legislatif DPRD Lombok Tengah dari Partai Golkar ngamuk saat pleno rekapitulasi suara. Bahkan caleg bernama Ahmad Halim ini hampir adu jotos dengan panitia penyelenggara pemilu kecamatan. Beruntung angkukannya dapat diredam, aparat TNI dan Polri yang siaga mengamankan jalannya rapat rekapitulasi di tingkat PPK. Terkait dengan tentang adanya saya tadi komunikasi dengan teman-teman di sana, karena kami juga minta supaya secara bertiga untuk agar supaya tidak dibuka panin tidak satu TPS saja. Tapi tetap juga tidak mau. Kalau dugaan kecurangan di TPS mana saja Bang? Ya, yang pertama ini kalau di TPS Pananinda sudah ada, tapi sudah dibuka dan sudah kelihatan suara saya dari reducer. Kelir, sudah tidak ada malam. Di Pemalang Jawa Tengah, pendukung dan simpatisan Partai Kebangkitan Bangsa mendatangi kantor KPU setempat. Mereka menuntut KPU menghentikan sistem perhitungan sisi rekap lantaran ada perubahan data pada real count dengan yang ditayangkan di website KPU. Salah satu kasusnya ada partai tiba-tiba melejit suaranya, dari semula 3.000 menjadi 7.000 suara. Sejumlah pihak menilai sistem informasi rekapitulasi menjadi sumber permasalahan hingga munculnya perbedaan jumlah perhitungan suara. Di sisi lain, KPU dikejar tengah waktu hingga 20 Maret nanti untuk akhirnya menetapkan hasil pemilu 2024.